tes 123 tes 123 Oke halo guys kembali lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul The reason why Rayliana end up at the dukes mention episode keberapa nih 9 kayak gitu ya jadi ada sebelumnya itu si Rayliana gitu ya sama si Noah gitu dimana mereka dapat momennya dimana kayak si Rayliana itu ya kayak apa ya malu-malu gitu ya sama si Noah terus Noah juga apa baper juga dia gitu ya apa ngeblush gitu ya terus apa kemarin kan juga diketahui bahwa si Vivian itu kayak apa namanya nge-nyelundupin sebuah permata biru eh permata ijo kalau nggak salah permata jambrut gitu ya ke dalam apa namanya kemungkinan baju buka-buka kayak dikak taruh di dek di kamarnya si Rayliana gitu ya dan kemungkinan ada efeknya something yang dimana itu kemungkinan dikasih sama Beatrice Nah untuk alasannya apa Beatrice ngakuin hal itu kita juga juga masih belum tahu makanya sih feeling gua karena Beatrice sama seperti si Rayliana gitu yaitu eh apa ya kesimpulan sementara lah bahasanya deh Allah soalnya kita mulai untuk episode ke-9 dari The reason why Rayliana end up at the dukes mention Oke nah 9 kita mulai saja 123 jadi si Rayliana pengen ke kuil ya pengen ke kuil ini untuk upacara apa gitu gua lupa karena kan dia ya yang paling banyak lah menerima yang monster hai 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 iya kayak si bocil itu kayaknya yang sebelum desa sebelumnya itu loh siapa shota ini hai 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 Oh udah nyampe ya Hai Oke Hai Oke Hai biasanya si Rayliana bakal ketemu sama Heika gitu ya Hei Kani namanya kayak yang mulia gitu ya Hei 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 Hai feeling gue sih kayaknya mungkin Beatrice kayaknya ya kalau misalkan kita ngelihat dari kepentingan plot ya kayak Beatrice dirasukin sama orang yang ngedorong Rayliana sih kayaknya ya kalau mood gua oke dia pun juga akhirnya jatuh juga entah dia mungkin jatuh sendiri atau memang ya dia udah ngasih aja aja gitu loh istilahnya feeling gua Hai soalnya eh intensinya Beatrice buat apa ya bisa bilang menyakiti Rayliana dengan memanfaatkan Vivian berkat terkait dengan yang zambrut itu yang kristal apa permata yang warna hijau itu jadi istilahnya masih kayak punya intensi lain tuh sih Beatrice aja ini Hai nah 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 ya dadatang dadatang okay Eugenia 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 hai 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 oke di atas gunung gitu aja Noah ikut Hai ruang penyucian sebelumnya kasih alhek akan enggak mau ketemu sama para bangsaan ini kan pasirnya si Ralyana jadi mungkin bakal sembunyi tapi gue ketemu sih terlibat dalam apa ya semi harman gomongnya pokoknya haremnya sih reverse haramnya sih Ralyana ya meskipun bukan haram-haram juga sih karena pasangnya Noah ya hai 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 oke Ya Oh iya pencala gitu Oh iya Aduh Oh iya jadi hitam kayak gitu anjing Oh iya Oh iya Oh si ini heka oke Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oke Oke Enak ya mau dibebasin ke apa gimana Oh iya mau dibebasin cuy Dari keluar dari kubah Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya enggak tapi dia pasti kuat nih apa gimana Oh kayak ini ya kayak dia dulu cuy tuh Hai ada nih si burga terbang ga Oh terbang dia Oh iya menyesuaikan udah menyesuaikan adaptasi dia itu kayak reliana ngasih itu penggambarannya cuy Iya jadi kayak reliana maka di dunia keduapun dia juga menawan takdir kematian sebagai sosok mob tadi cuy itu kayak reliana selama ada keinginan hidup ya terpedul ya matemat takdir pedul lama sama-sama plot cerita gitu kan jadi burung itu sepenggambar reliana itu tadi keren aja hmm yeah ya 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 Oh disuruh cari ya disuruh cari si reliana cuy iya kabarnya begini aja lukisan yang abstrak ini hai hai ada panggri film status ya deh ya dia hahaha udah berubur setelah jadi ya kan tapi udah masih bisa otak aja bentuk tubuhnya gila gak seika tapi namen reika kere Terima kasih. 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 Bisa semua bahasa, kan? Yeah. Bisa semua bahasa, kan? Oh tapi berhasil ya Iya kan Iya aja cari sih ini ya itu yang bisa itu sama anjing Iya yang di Oh ada ininya cuy Ada sihir trackingnya aja Oke Iya Oh iya Oh iya dicuekin aja malah dia Eka gitu Iya Oh pakai bahasa ini Iya bahasa dewa Kok bisa subtitle ya Oh iya Oh si bawahnya tuh wd Oh iya 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 si Eka Darugahri Iya Iya Kadang bikin dengan kakek yes Legendai pasti misalnya begitu ya Tersawata air bodoh lah Pakai panah lagi Aku lagi tersegel oke Berhati-berhati Iya sih Tolak Iya 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 Kadang ada disini kan buat ini doang upacara itu kan Oh iya Oh iya Oh iya karena kita emang gak pernah ditolak karena kena imam besar kan dia hilang nih bodoh lah anjing bener-bener ini banget ya maksud gue ya karena emang gak paham ngapain aja maksud gue repot banget gitu ya lagi juga mau nikah kan ditetap ditanya dong aji berdasarkan banget ya sih ya betul iya kan terparik sama si Ralyana cuy iya iya oke udah bakal berusaha ya oke mengapa ini dia deh mengapain dia deh Noah jika odoh dateng aja nggak begitu dia nggak dateng eh Oh yang kristal itu ya Hai yang bentuknya kayak matanya si Ralyana ya oke itu kan yang disisipin sama Vivian kan mungkin saya kalau kayak gini mungkin nanti di akhir episode ya kemungkinan mungkin bakal pertemuannya si Ralyana sama Beatrice kali ya setelahnya mungkin in Oke, habis ya. Oke, oh, iya kan, dia ada feeling yang gak enak tuh, something gitu, mungkin apakah ada efek something, pasti ada efek samsi, tapi apa gitu efeknya, iya aduh, alasan gadis itu memanggilnya kakek, kakek aja, oke, ya tadi untuk episode ke-9, dari The Reason Why Ralyana End Up At The Duke's Mansion, ya tadi untuk episode ke-9 ya, dari The Reason Why Ralyana End Up At The Duke's Mansion, jadi akhirnya bisa dibilang, apa ya, si Ralyana gitu ya, jadi dia masuk ke kuil, gitu ya, dateng ke kuil karena yang pengen ngadain upacara, apa kemarin ya, tadi namanya gitu ya, upacara apa, tadi pokoknya upacara, ya dimana pemberkatan atau apa gitu, gue lupa gitu ya, ya dimana upacara ini itu bakal diinin sama si Ralyana gitu ya, karena dia waktu itu bisa dibilang ya menang lah ya bahasanya, waktu pada saat yang pemburuan di episode sebelumnya gitu, dan apa, ya udah dateng tadi, kita ketemu ya tuh ya sama si, siapa namanya sama si Heika gitu, si Heika itu tata, misalnya itu adalah legenda ya, cuma karena kekuatan dia itu ke segel, jadi bentukannya itu akhirnya sekarang jadi kayak Syota gitu ya, Syota rambut putih gitu, dengan perilaku yang istilahnya ya selengean-selengean apa, gak sopan gitu ya istilahnya, ya bisa juga karena dia ya apa ya, dipandang tinggi lah sama orang lain gitu ya, kadang-kadang dia adalah imam besar gitu ya, atau orang penting lah, orang terpenting lah di kuil itu gitu ya, tapi tadi adegan yang menarik itu kayak misalkan tadi ya si Ralyana itu nangkep kayak sebuah burung gitu ya, itu pertamanya sama si Heika juga disitu juga, tapi si burungnya itu kayak melambangkan kehidupannya Ralyana sebenarnya, dimana kayak apa, yang kubahnya tadi itu digambarkan sebagai kehidupannya Ralyana di, apa namanya, di kehidupan sebelumnya gitu ya, dimana ya dia maupun dia terbang, gak ada gak bisa terbang jauh dan mati, ataupun dia mati tenggelam pun juga tetap bakal mati gitu loh istilahnya, jadi tetap bakal mati loh istilahnya, makanya digambarkan kayak dia bakal mati meskipun dalam kubah, makanya kan dibebasin tuh ya sama Ralyana ke dunia luas gitu kan, tapi teorinya ya si burung ini bakal mati karena ketidaksesuaian suhu yang drastis gitu ya, jadi langsung kayak ya bakal langsung dead gitu mungkin, tapi ya nyatanya ternyata si burungnya tadi itu meskipun dia jatuh dulu kan tadi istilahnya, dia tetap bisa terbang gitu ya beradaptasi, nah itu penggambarnya ke si Ralyana, dimana dia masuk ke Isekai, dimana kayaknya dia masuk dalam sebuah karakter mob gitu ya, si Ralyana gitu kan, dimana dia ditakdirkan untuk mati, nah akhirnya dia berusaha tuh untuk melawan takdir gitu ya, berusaha untuk melawan takdir dengan ya selama ada kemampuan untuk hidup ya bodo amat sama takdir, intinya kayak gitu kan, akhirnya berhasil tuh Ralyana hidup sampai sekarang gitu kan, jadi kata-kata daripada si Heika dimana berhubungan dengan takdir itu lah takdirnya dia untuk mati, itu ya bisa diubah lah bahasanya, itu keren sih, itu salah satu adegan yang menggambarkan banget Ralyana dengan cukup baik gitu ya, terus akhirnya tadi ya kan dengan kemampuan Ralyana ya dimana itu bisa segala bahasa gitu ya, jadi dia kayak nulis tuh ya waktu sebagai peganti dari obat yang ditubah kayaknya itu dia tuh bamer semenjijikan itu kali obatnya gitu, sampai dia tuh rela nulis langsung kabur tadi ya istilahnya, buat nyalin kitab kalau gak salah tadi ya, dari kira nyalin tuh ya dengan bahasa dia bla bla bla, tata si Heika tertarik gitu ya, dicari tata orangnya sama gitu ya, dia karena awalnya pakai nyari si Ralyana tapi gak nemu, dia pakai nyari lagi tuh orang yang nulis kitabnya tadi kan, yang nyalin kitab, orangnya sama si Ralyana gitu ya, ternyata niatnya pengen diangkat jadi murid gitu kan, tapi si Ralyana nolak ya, karena emang merepotkan lah maksud gue gitu ya, ngapain juga gitu kan, terus si Heika kaget karena ya baik lagi, karena selama ini kan dia itu selalu diturutin ya, dia kan seorang imam besar gitu ya, seorang legenda juga, ya keingin dia itu selalu diturutin gitu loh, dan tiba-tiba kayak ada orang kayak Ralyana yang akhirnya menolak tawarannya dia, jadi kayak dia kaget anjing maksud gue, tapi si Heika yang akhirnya gak pernah tuh ya yang namanya mikirin terkait dengan orang lain, bla 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 gitu ya, sukanya ngeluh aja gitu kan, sekarang malah berusaha nih untuk apa namanya, meyakinkan Ralyana untuk menjadi muridnya dia, yaitu terbakat tadi nanya ke si Wade gitu ya, nanya ke si Wade yang asistennya itu, untuk gimana caranya nih si Ralyana mau nerima diri dia sebagai murid gitu loh setelah, tapi ya, itu kayak gitu, jadi menarik banget, jadi istilahnya episode berikutnya kemungkinan bakal upacara, dan tadi akhirnya kita ngeliat ya si Ralyana pake kristal yang disisipin sama Vivian, dan dimana kristal itu dikasih sama si Beatrice gitu ya, nah itu gue gak tau apa efeknya, kemudian mungkin efeknya bakal berpengaruh, tapi kalau gue lihat sih harusnya ada si Heika gitu ya, orang yang kemungkinan OP sihir, jadi harusnya aman-aman aja, apalagi kan ya baik lagi, Ralyana kan MC gitu ya, jadi ya semoga aman aja lah si Ralyana gitu ya, jadi sekitanya untuk episode ke-9 dari The Reason Why Ralyana End Up at the Duke's Mansion, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya oke, selamat jumpa di episode berikutnya, episode ke-10 kayak gitu ya, oke sekitanya terima kasih, bye.